Pemirsa Ketua DPR RI Bambang Susatyo menyatakan pihaknya masih menunggu putusan dari PAN terkait mengganti Taufik Kurniawan dari posisi pimpinan DPR. Taufik Kurniawan harus terdepak dari DPR karena terlibat kasus korupsi. Bambang Susatyo mengatakan hingga hari ini dirinya dan juga pimpinan DPR lainnya masih menunggu surat keputusan dari Partai Amanat Nasional terkait nama siapa yang akan menggantikan posisi Taufik Kurniawan. PAN hingga kini belum menunjuk nama pengganti Taufik. Taufik Kurniawan sendiri sudah hampir satu bulan berstatus sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK Fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016. Bambang Susatyo mengatakan kewenangan penggantian Taufik berada pada fraksi Partai Amanat Nasional. Hari ini saya belum menerima atau kami pimpinan belum menerima secarik surat pun dari fraksi PAN. Posisi kami adalah posisi yang menunggu karena sepenuhnya adalah kewenangan dari.